A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Sesederhana aja ya Ada seorang, ada sebuah keluarga dekat sama kami Mereka ini tinggal di luar Ini analogi sederhana, tinggal di luar Lalu mereka tinggal di luar liburan Pas di liburan rumah mereka dibintaro Mau ke rumah Ke pondok kopi Kasih kabar ke istri sekitar Bada Asar Kata mereka Kita start ya Bada Asar ya Dari Bintaro Istri saya kabari Mereka sudah start Bada Asar mungkin jam 4.30 Kira-kira Antum kalau jadi saya Kita tinggal di pondok kopi Jakarta Timur Mereka sampai jam berapa hadirin Dari Bintaro jam 4.30 Sengah 5 Pak Arief Jam berapa Jam berapa Dari Bintaro Habis Maghrib Habis Maghrib ya Itu estimasi saya juga Habis Maghrib sampai Habis Maghrib Belum dateng Habis Isya Belum dateng Jam 8 Belum dateng Jam 9 Jam 10 Jam 11 Antum tau mereka tinggal di luar negeri Kita aja Saat tinggal Jakarta setahun gak keluar rumah Bingung sekarang Gitu loh Ini udah berubah Jadi dia dari Bintaro Dari Bintaro Naik jor Itu kan udah tinggal lempeng aja Perbanyak tawakal istighfar deh Sampai pondok kopi Beneran tinggal nginjak gas Jalan terus Setelah jati asih Itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi Sama mau ke Cawang Bener gak? Dari jor Pondok kopi dia tinggal lurus aja lagi Habis itu ketemu pondok kelapa Lalu ketemu Bintara Keluar Sampai itu rumah kita Karena gak tau jalan Bingung Itu pas Pisahan ke Bekasi Sama ke Cikampek Dia belok Cikampek ya Cikampek dan Cawang Dia belok kiri Ke arah Cawang Belok kiri ke arah Cawang Lalu masuk tol dalam kota Masuk tol dalam kota Ke arah Tanjung Periuk Antum ketanya Jangan kenceng-kenceng Orangnya bisa ngikutin streamingnya nih Nanti malu Mungkin lagi ikut juga Ke arah Tanjung Periuk Lalu dia turun di Cempaka Putih Turun Cempaka Putih Amatiani ya Bepas ya Jadi turun Cempaka Putih Belok kiri Ngelewatin kan Apa namanya Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Lurus terus Sampai Senin Atrium Lampu Merah tuh Lurus lagi Lurus lagi Tugu Tani Tugu Tani Masuk Merdeka Samping Gambir Terus kanan Monas Begitu Sampai Bunderan Yang depannya Bi Belok kiri Masuk Tamrin Belok kiri Lurus Sampai Semanggi Tamrin Sudirman Semanggi Ambil kiri Masuk lagi Gatot Subroto Masuk tol lagi Masuk tol tuh Dari Semanggi Masuk tol Nah Keponokopi Dari situ Kan tinggal lurus aja tuh Keluar nanti jati bening Lalu keluar masuk kelar lagi Dia lurus Pas sampai cawang Kan ada pecahan Lurus di kampek Terus Kiri Jagorawi Dia kiri Jagorawi Jagorawi ke arah Bogor Lalu Habis itu Kan ada Habis itu kan sebelum Cibubur Kan ada pintu gerbang tol Jor Masuk Jor lagi Dari sana Barulah Ke arah Apa namanya Ke arah Tanjung Priuk Keluar Bintara Sampai rumah Jam 12 Kurang Ya Allah Ya Allah Tentu jangan ketawa Di atas penderitaan orang Itu rekord tuh Itu beliau dateng Mau jenguk saya Ketika saya tabrakan Beberapa tahun yang lalu Tentu bayangin sih Jenguk orang sakit Datengnya jam 12 12 malam Tapi saya terharu Hebat banget Ini rekord nih Kalau tembak cikampek Sampai Semarang Kan gitu ya Jadi mau jenguk Udah cocok tuh Jenguk tuh Maghrib Tapi karena gak tau jalan Itu muter-muter Hadirin Itu muter-muter Teraneh yang pernah saya Alami dalam hidup saya Itu bayangin Bisa Begitulah Baru setelah Cik apa Jagorawi Jokhari masuk Jor lagi Baru Mulus jalannya Ya Allah Jadi jago Jam 12 Pulang Jam Hampir jam 2 Ke Bintaro lagi Nyasar lagi Subhanallah Pahalanya banyak Beliau itu Masya Allah Nah Apa sih yang bisa kita petik Jangankan bicara sorga Hadirin Bicara Bintaro Pondokopi Aja nih Gak pake ilmu Muter-muter Stress Bingung Dia tuh Depikor udah bener Salah lagi Nanti bisa bayangin Gimana perasaannya Mau ke Pondokopi Tiba-tiba ngeliat monas gitu Kan bingung gitu ya Saya kan Pernah gak sih yang tuh Bayangin perasaan Begitu tuh Pengen Pondokopi Tiba-tiba Nyasar Kok ada monas Gitu Itu kan perasaan Samping ke Dutan Amerika Nik Saya kemana Nih gitu Itu kan Dalam Hadirin Sekalian Ya Allah Itu sederhana aja deh Itu Bintaro Pondokopi Gimana Kalau kita bicara Kehidupan yang Lamanya 60 tahun 70 tahun Terus cita-cita kita Pengen sorga Dan gak punya ilmu Duh kesian Hadirin sekalian Kesian Gak nyampe-nyampe Alih-alih masuk surga Kenerakan Makanya kan Allah Berfirman Dalam surat Al-Ghashiyah Ayat pertama Kedua Dan berikutnya Hal ataka Hadithul Ghashiyah Wujuhu Yawma'idhin Khashiyah Amilatun Nasibah Hal ataka Hadithul Ghashiyah Antum coba Renungin deh Ayat ini Hadirin Ayat ini Dengan Hikmah yang sangat Luar biasa Allah Syariatkan Untuk dibaca Di momen-momen Spesial Momen-momen Dimana umat Islam Berkumpul Yang biasanya Yang gak pernah Solat subuh Dateng di momen itu Ayat ini Disunahkan Dibaca Di solat Jumat Di solat Idul Fitri Dan di solat Itu manusia lagi ngumpul Dan surat ini Salah satu surat Yang disunahkan Untuk dibaca Pasti ada pesan Rabbana 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 Allah gak mungkin Menyariatkan sesuatu Tanpa ada hikmah Sia-sia belakang Ini pasti ada hikmahnya Kenapa disampaikan Ketika umat Lagi pada ngumpul Hal atas Hadithul khashia Apakah Telah datang Kepada engkau Wahyih Muhammad Berita tentang hari Kiamat Wujuhu Yawma Idhin khashia Pada hari itu Ada wajah-wajah Yang pucat pasi Tunduk lesu Siapa pemilik Wajah-wajah tersebut Amilatun nasibat Amilah Pemilik wajah-wajah itu Adalah orang-orang Ketika Hidup di dunia Mereka beramal Mereka bukan Tidur-tiduran Mereka gak Habiskan semua waktu Untuk nongkrong Amilatun Beramal Amilah Dan bukan hanya Beramal Nasibat Mereka capek Mereka letih Mereka lelah Karena mereka Sibuk beramal Jadi mereka bukan Hanya orang yang Segera sholat Mereka kecapekan Karena banyak Mengerjakan sholat Mereka bukan Hanya puasa Mereka Capek Dalam Memperbanyak puasa Kira-kira Kalau kita gak pernah Baca surat Al-Ghoshiyah Layaknya nih Mereka di surga Yang mana Hadirin Lanjutkan Ayatnya Mereka di surga Kedalam Kedalam Neraka Yang Menyala-nyala Neraka Hadirin Beramal Tapi Salah jalan Kita gak bicara Pelaku Masyidat Ini pengen Masuk surga Salah jalan Muter-muter Bingung Akhirnya Amalan-amalannya Hanya akan Menjurumuskan Mereka ke Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Mereka diberikan Minum Dengan Air Neraka Yang sangat Panas Gak ada Makanan Kecuali Duri Duri Untuk Siapa Amilatun Nasibah Orang Yang di dunia Capek Dalam Beribadah Capek Dalam Beramal Duri Layus Minu Walayugni Minju Tidak Mengenyangkan Dan Tidak Menghilangkan Rasa Lapar Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah Mengatakan Itulah Orang-orang Yang Paling Merugi Orang-orang Yang Paling Tragis Makanya Allah Allah Tanya Di akhir Surat Al-Kahfi Kul Kul Nunabbi'ukum Bil Akhsarina A'malan Kul Hal Nunabbi'ukum Bil Akhsarina A'malan Katakan Kepada Mereka Apakah Kami Sudah Kasih Tahu Kalian Siapa Orang-orang Yang Paling Merugi Padahal Mereka Sudah Beramal A'malan Beramal Siapa Mereka Al-Ladina Dulla Sa'yuhum Fil Hayati Dunia Itu Orang-orang Yang Tersesat Di dalam Kehidupan Dunia Celakanya Wahum Yahsabuna Annahum Yuhsinuna Sun'a Dia Tersesat Salah Jalan Tapi Celakanya Mirisnya Mereka Merasa Telah Melakukan Yang Terbaik Yuhsinuna Sun'a Gitu Seperti Tadi Mau ke Pondokopi Ketemu Monas Gitu Bener Bang Bener Insya Allah Percaya Sama Abang Monas Ya Allah Salah Gitu Kok bisa Ada Monas Di Pondokopi Bingung Orang Merasa Sudah Bener Eh Salah Ternyata Subhanallah Ini Ini Bedanya Kalau Ke rumah Temen Aja Yang Dekat Kita Harus Tahu Jalannya Kemana Dan Itu Kan Ilmu Walaupun Cuman Ada Dua Belokan Belok Kanan Belok Kiri Kan Itu Ilmu Semua Masa Surga Tidak Pakai Ilmu Hadirin Makanya Katakan Emangnya Sama Orang Yang Tahu Dan Orang Yang Tahu Beda Ini Yang Perlu Kita Camkan Hadirin Dan Fatal Fatal Kesana Mentok Lagi Kesini Mentok Lagi Antum Kan Depresi Antum Ke rumah Teman Mentok Lagi Mentok Lagi Nggak Nyampe Lagi Pulangan Tum Nggak Jadi Makanya Saya Pernah Mendengar Langsung Orang Yang Ingin Atau Bukan Ingin Sudah Melakukan Percobaan Bunuh Diri Dan Mereka Lebih Dari Satu Orang Itu Di antara Alasannya Saya Bingung Ustaz Saya Nyoba Sini Salah Saya Sini Salah Saya Sini Salah Saya Mencoba Solusi Ini Salah Akhirnya Saya Ingin Memutuskan Mengakhiri Hidup Saya Tidak Ngerti Mereka Ingin Baik Tapi Tidak 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 Pentingnya Ilmu Makanya Ilmu Itu Mahal Hadirin Mahal Ilmu Itu Tidak Murah Mahal Makanya Para Ulama Relak Kuarkan Biaya Besar Untuk Ilmu Mengeluarkan Biaya Besar Untuk Ilmu Makanya Ibnu Gonim Itu Memberikan Guru Guru Kurannya Itu 20 Dinar Terus Ini Gurunya Ini Guru Anaknya Ini Baru Ngajarin Surat Al-Fatihah Alhamdulillah Herobil Alamin Dapat 20 Dinar 1 Dinar 4,25 Gram Emas Berarti 20 Dinar Berapa Berapa Juta Berapa Ini Kalau Main Emas Ibu Ibu Yang Jago Bu Berapa Emas Berapa Bu Satu gram Emas Satu gram Berapa Satu gram Harga Antam Atau Harga Pasar Cik Ini Berapa Satu gram 600 Ribuan Berapa Jadi 55 550 Udah 600 Sama Ustadz Ditawar Lagi 50 600 600 600 600 Berapa Tuh Jadi 12 Juta 600 Kali 600 Kali Berapa 1 Gras 1 Dinar 4,25 Gram Emas Ini 20 Dinar Satu Gram Itu 600 Berapa 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 Kok lamanya disini Kita Udah Harga pas Berapa Sik Berapa Engkau 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 Sudah Mengajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Satu Huruf Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu Lebih Mahal Daripada Dunia Dan Seisinya Ada Pun 50 Juta ini gak ada apa-apanya, udah terima jadi saya kasih 20 dinar, ini gak ada apa-apanya Anda udah kasih satu ayat satu huruf aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya ilmu ini mahal jadi kita harus sungguh-sungguh apalagi kita belajarnya gratis bismillahirrahmanirrahim